Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa, setidaknya ada 7 posisi kosong Jabatan Eslon II di lingkungan Pemkap Banyuasin. Oleh karenanya, dalam waktu dekat, Bupati Banyuasin Askolani akan melakukan perombakan pejabat dalam waktu dekat. Setidaknya, 7 posisi kosong Jabatan Eslon II di lingkungan Pemkap Banyuasin. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Banyuasin Askolani akan melakukan perombakan pejabat dalam waktu dekat. Namun demikian, Askolani masih enggan menyebutkan rincian waktu dan calon yang akan mengisi jabatan tersebut. 7 Jabatan Eslon II yang masih kosong itu sendiri terdiri dari Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Baketpan, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala DPKAD. Ya, kalau itu kan rahasianya Bupati, Bupati Bupati. Tunggu tanggal maennya. Bupati ini kapan, Bupati? Akan ada rolling lagi. Pokoknya dalam bulan ini, dalam bulan ini akan ada rolling lagi. Rollingnya ada yang sedang-sedang, ada yang kecil, ada yang besar-besaran. Oke, makasih Pak. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Hingga saat ini, ketujuh posisi kosong Jabatan Eslon II masih di Jabat Sekretaris Dinas, khususnya Jabatan Kepala DPKAD. Masih dirangkap oleh asisten dua sedda Banyuwasin, Babul Ibrahim. Sulaiman, Pakal TV